Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di edisi Januari 2021 Pada kesempatan kali ini di pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 Pada program Keluarga Harapan Kejamatan Patampanwa Kabupaten Bindang Provinsi Sulawesi Selatan Yang ada di wilayah Dampingan Desa Matirwada Desa Lipangan Desa Bincara Desa Masolo Kelurahan Tepo Dan Kelurahan Renyaman Kemudian Selanjutkan dengan modul Kesejahteraan Sosial Yang meliputi penyandang disabilitas Mengulangi kembali Refresi kembali Modul yang sebelumnya disampaikan Yaitu penyandang disabilitas Dimana setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik Intelektual mental Atau sensorik Dalam jangka waktu lama Dalam berinteraksi dengan lingkungan Dapat mengalami hambatan kesulitan Untuk berpartisipasi secara penuh Dan efektif dengan warga negara lainnya Berdasarkan kesamaan hak undang-undang nomor 8 Tahun 2016 Dilanjutkan dengan materi Dengan Modul selanjutnya Yaitu hak-hak penyandang disabilitas Bagaimana hak? Penyandang disabilitas itu berhak Berhak untuk hidup Bebas dari cercaan Mendapatkan perlindungan Mendapatkan bantuan Bersekolah Bekerja hidup sehat Beribadah Berolahraga Bebas dari kegerasan Atau eksploritas Tidak dikecilkan Diperlakukan sama dengan orang lain Kemudian Sebelum dilanjutkan jenis disabilitas Kita refleksi dengan Permainan Dari modul Kediatan sosial Yaitu permainan Tanpa Tanpa suara Dan Tanpa tangan Pada kesempatan kali ini KPM Antusias Melaksanakan Melakukan kegiatan Permainan ini Dengan Penuh Suka cita Ceria Untuk Melengkapi Daripada Pertemuan Peningkatan Kemampuan keluarga Dilanjutkan dengan Permainan selanjutnya Yaitu Permainan Persamaan Dan perbedaan Yang menyangkut dengan Hak disabilitas Dilanjutkan dengan Jenis disabilitas Dimana jenis disabilitas Ada lima Disabilitas fisik Disabilitas seluruh bicara Disabilitas mental Disabilitas netra Disabilitas intelektual Sehingga Bisa disimpulkan bahwa Penyandang disabilitas berat Adalah Penyandang disabilitas yang Kedistabilitasannya Sudah tidak dapat Diri rehabilitasi Tidak dapat melakukan Aktivitas kehidupannya Sehari-hari Dan atau Sepanjang hidupnya Tergantung pada Bantuan orang lain Dan tidak mampu Menghidupi Dirinya sendiri Ya 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 Yang Pada modul Disabilitas Kemudian Dilanjutkan kembali Di desa Yang lain Alhamdulillah Edisi Januari Tahun 2021 Ini Pertemuan peningkatan Dari Antusias Daripada Penerima Mampu KPM PKH Bersungguh Hadir Dalam Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan ini Disamping Mengingatkan Dari program PKH ini Adalah program Bantuan Tunai Bersara Bagaimana Setiap KPM Yang sudah Merasa Mampu Menghidupi dirinya Bisa Mengusulkan Untuk Keluar Dari Kepesertaan Dengan Jalan Graduasi Mendiri Nah Pada kesempatan Kali ini Dikut itu Modul Yang Disampaikan Pada Edisi Januari Tahun 2021